Saya tegaskan di sini, buat seluruh ketua atau pimpinan-pimpinan, pengurus-pengurus di jajaran DKI Jakarta dari mulai tingkat rantik sampai tingkat DPD-DKI. Kalian sudah diberikan amanah, mungkin jabatan sebagai ketua rantik, wakil ketua atau apapun namanya ketua PAC, ketua DPC, DPD juga, pengurus-pengurus. Kalian harus siap memimpin, kalian harus siap jadi pemimpin, tapi bukan poin itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semua orang siap memimpin, tapi kalian juga harus siap untuk dipimpin. Ini yang paling sulit, siap memimpin tapi tidak siap untuk dipimpin. Saya sering menyontohkan, saya sebagai ketua DKI, saya pemimpin di wilayah DKI Jakarta, tapi saya juga siap dipimpin oleh ketua umum. Oleh Pak Ketur, oleh Pak Sekjen, oleh DPP. Saya siap dipimpin oleh DPP. Apapun keputusan DPP, apapun instruksi DPP, apapun yang DPP inginkan, akan saya laksanakan. Begitu juga selanjutnya. Ke bawah, ketua DPC, ketua DPC. Kalian ada pemimpin di wilayah kabupaten atau kota. Tidak main-main lho. Seleper sama Kapole, seleper sama wali kota, bubati, seleper sama dandim. Kalian pemimpin, gak main-main pemimpin di wilayah tingkat kota Madia. Tapi juga kalian harus siap dipimpin. Harus siap dipimpin. Kita siap memimpin, kita siap dipimpin. Ini poin penting malam ini yang saya sampaikan. Karena saya perhatikan, kader-kader saya di bawah ini, semuanya berbun ingin jadi pemimpin. Semua kepengen jadi pemimpin. Bahkan gak suka kalau ketika diganti. Tapi, tanyakan kepada diri kita sendiri, kita siap gak memimpin dan dipimpin? Itu poin penting saya. Tolong dicermati, diresapi, dicerna dengan baik, diambil dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang positif. Keberhasilan dari DPC bukanlah keberhasilan DPDKI. Tapi kebanggaan DPDKI. Jadi kalau DPC-DPC berhasil, sukses, itu keberhasilan mereka. Keberhasilan kalian. Bukan untuk DKI, tidak. Tapi DKI bangga. Sebagai DKI, PAC-nya, DPC-nya, semuanya berhasil, sukses, maju, jaya, anggotanya banyak, organisasinya tertib, berwibarang, elegan, punya maruah. Itu yang bangga ketua DPC-nya. Bukan ketua DPD. Yang berhasil itu ketua DPC-nya, bukan ketua DPD. Tapi yang bangga ketua DPD. Dan yang paling bangga lagi siapa? Ketua umum kita. Ketua umum kita. Ingat, saya, jadi ketua DPD, jabatan ini diberikan oleh Pak Ketua umum. Beliau memberikan jabatan ini kepada saya, cuma-cuma. Tanpa ada biaya apapun yang diminta oleh saya. Cuma-cuma. Tidak membayar, saya tidak membeli jabatan ini. Luar biasa. Seorang ketua DPD, grip jaya dikat provinsi, itu saya terima dari Pak Ketua umum. Tapi bukan cuma-cuma dalam artian cuma-cuma, terus saya tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika jabatan itu diberikan, tanpa pamri, berarti tanggung jawab besar ada di dalam diri saya. Saya punya beban moral untuk menjalankan jabatan ini sesuai apa yang diminta oleh Pak Ketua umum dan DPD. Begitu juga ketua-ketua PAC, Alhamdulillah semuanya. Jabatan itu saya berikan tanpa pamri. Tidak ada satu ketua DPC pun yang saya minta uang untuk harga sebuah SK. Tidak ada. Tapi bukan berarti cuma-cuma juga. Ada rasa tanggung jawab di situ. Ada rasa tanggung jawab di situ. Tanggung jawab terhadap diri sendiri telah mengambil sebuah amanah dan sebuah jabatan. jadi ketika kita menerima sebuah jabatan, sebuah amanah, ada tanggung jawab moral di dalam diri kita. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita tidak mau, jangan ambil jabatan itu. Ketua ranting, saya ingatkan, ketua PAC, PAC terutama ini. Jangan berseruat ketua-ketua DPC. Mereka sudah memberikan jabatan itu kepada kalian. Pergunakan sebaik-baiknya. Jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik kepada ketua DPC. Itu wajib. Itu wajib. Karena mereka adalah pimpinan dari kalian. Kalau kalian harmonis, komunikasi tegangan dengan baik, kedekatan tegangan dengan baik, dari hati ke hati. Tidak kok, insya Allah, segala kendala-kendala rintangan-rintangan, masalah-masalah itu dengan mudah bisa diatasi. Jangan baper. Masa ketua organisasi baperan. Lucu, saya sering lihat ini, banyak yang ketua, jabatannya ketua, tapi baperan. Malu dong. Ketua grip-grip lagi. Pak ketumnya, Pak Haji Rosario, Hercules Rosario Marsal. Masa ketuanya baper-baperan. Ketung kita gagah. Jadi untuk ketua-ketua, di tiket bawah, jangan baperan sama ketua DPC-nya. Bangun komunikasi, bangun apa semua. DKI harus siap. Saya tegaskan sekali lagi, dalam sebulan, dua bulan ke depan, DKI sudah harus siap. Jadi garometer, bersama-sama dengan DPD Banten, dan DPD Jawa Barat. Harus siap. Dan ketika kita berhasil, itu nanti yang bangga siap, kita semua. Kita semua. Saya apa sih? Bukan buat saya kok. Seandainya DKI nanti sukses, berhasil, bisa mengimbangi, rekan-rekan kita di Banten, rekan-rekan kita di Jawa Barat, itu bukan buat Aiki Sumpikan. Enggak. Bukan buat saya. Itu buat ketua kita. Coba tanamkan dalam jiwa, jiwa kandang-kandangku semua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, yang kita kerjakan ini, itu kita persembahkan untuk Pak Ketum. Kalau rasa itu sudah timbul, sudah ada di dalam jiwa kita masing-masing, ringan ini semua. Ringan. Ringan. Gak ada duit aja bisa kok, apalagi ada duit. Tapi kalau hati, masih ada ngeganjel-ganjel, ah enak aja gue gede-gedein PAC, enak-enak ketua DPC, dong. Ah enak aja gue gedein DPD. Enak-enak aja ketua DPD-nya. DPD-nya ngomong, ah enak-enak aja gue gedein DKI. Enak-enakan DPP, dong. Ya organisasi kalau kayak gini, gimana? Gak jalan. Buat apa kita bergosiasi kalau kita berbahasa seperti itu? Gak ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi, di tempat ini, singkat sih, saya sampaikan, karena waktu juga terbatas, sudah pada wajahnya sudah pada lapar semua nih kayaknya. Nanti di momen berikutnya ada lagi perkumpulan kita seperti ini. Mungkin lebih banyak lagi, di tempat yang lebih besar lagi. Mungkin nanti kita akan rencanakan, ini seraya dipaksain kumpul ini, supaya untuk bantu loncatan untuk acara berikutnya. nanti kita bikin halal-halal ya Pak Aset ya? Halal-halal, SDKI Jakarta, kita akan bikin lebih besar lagi, kita undang nanti semua, nanti kita diskusikan, kita bicarakan ya, semua terlibat, ketua-ketua DPC, ketua-ketua PAC, nanti semua harus terlibat. Habis lebaran, kita keber Jakarta. Pembanyakan saya malam ini, siap mengeber Jakarta? Siap! Siap mengeber Jakarta? Siap! 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 Terima kasih. Dekan-dekan semua, saya senang, giro saya naik, giro saya naik, ini yang saya butuhkan, dukungan dari rekan-rekan. Saya punya skill, punya kemampuan. Pak Wakak punya skill, punya kemampuan. Pak Haji Pendi, Pak Dangawi, seluruh ketua DPC, seluruh ketua PAC, seluruh ketua ranting, dan kandang-kandang semua, kalau tidak saling mendukung, ini nonsense. Omong kosong. Omong kosong DKI ini, omong kosong. Jadi habis lebaran ini, ingat, DKI Jakarta sudah, sudah berdiri, habis lebaran ini tepat setahun. Sudah waktunya, sudah cukup. Saya berikan, kelonggaran, kepada DPC, kepada yang pertama, kepada seluruh pengurus DKI Jakarta, saya ingatkan juga, pengurus DKI, kalau tidak siap, habis lebaran ini, saya ganti semua. Lebih baik, saya lima orang, tapi saya mampu, mengebel Jakarta, ketimbang saya 100 orang, tapi tidak ada yang kerja. Sudah. Sudah. Untuk DKI Jakarta, untuk DPC-DPC, ketua-ketua PAC, ketua-ketua ranting, ayo, sama-sama kita. Kita buktikan, DKI Jakarta, habis lebaran, bisa kita ke BN. Kalau gagal, saya mengundurkan diri, ketua DKI Jakarta. Great! 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 Great!